Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya Jenong Lobok Oke teman-teman, jadi di video kali ini Saya masih berada di kampung halaman saya Kampung Puspasari, Desa Jatisari, Kecamatan Cisompek Kabupaten Garut, Coba Barat, Indonesia Iya, itu pipa ragian saya Kalau saya lagi halu Atau lagi galau Saya gigitaran saja Brang-brang, brang-brang dan brang-brang Iya, dan disini Saya itu sedang merawat Burung murai saya yang habis Dokor Untuk harian si sadut Biasanya saya seperti ini saja Nah, ini untuk harian si sadut Jadi, kalau di rumah itu Setelah mabung Biasanya saya itu Full krodong Setelah pagi-pagi Saya Embunkan Terus setelah saya embunkan Dari jam 4 Sekarang saya akan sambil sahur Dari jam 4 sampai jam 6 Saya embunkan Setelah saya melakukan pengembunan Lalu Saya itu memberikan pakan Memberikan pakan Si sadut itu Di jam 7 Jam 7 pagi Setelah itu Di angin-anginkan Di angin-anginkannya itu Jangan di bawah ya teman-teman Ini khusus buat Kalian yang pemula saja Dikarenakan Takutnya nanti itu Dia itu gacor Gacor di bawah Iya Anjir Gacor di bawah Sekarang Seharusnya Dia itu gacor Di atas Jadi, kalau gacor Di bawah itu Sebenarnya Kalau burung murai itu Jelek Ya nanti Takutnya Kalian itu Berminat Untuk menggantangkan Si burung murai Batu tersebut Apa Apa Efeknya Apa efek Sampingnya Kalau burung Gacor di bawah Gacor di bawah Dikarenakan Kalau burung Gacor di bawah Nanti Kalau pas digantang Dia pas digantung Di atas Ya Si burungnya itu Nggak mau gacor Ya Seperti itu Makanya Kalau pas di angin-anginkan Ya jangan di bawah Pas di angin-anginkan Ya taruh aja di atas Seperti itu Setelah di angin-anginkan Pukul 9 Tadi setelah dikasih pakan Lalu di angin-anginkan Lalu jam 9 Kita jemur lagi Setelah di jemur Angin-anginkan lagi Sekitar 5 menit Atau 10 menit Kalau biasanya Kamu menjemur Si burung murai itu Maka Pakan Dikasih Nggak Nggak Supaya dia itu Tidak ngeriwi Setelah Untuk lamanya penjemuran Setelah dia itu Ngok-klok Setelah dia itu Ngangak Udah cabut aja Kasih pakan Sama air Setelah itu di angin-anginkan Gunanya angin-anginkan Setelah dijemur itu Apa? Gunanya mengangin-anginkan Setelah dijemur itu Jadi ketika dijemur Dia itu kan Kontak langsung ya Baik tubuh Ataupun Anggota Semua anggota tubuh Terutama mata Dia itu kontak langsung Dengan matahari Itu Kalau kita tidak Mengangin-anginkan Setelah menjemurnya Itu bisa menjadi Penyebab utama Dia itu Katarak Alias Katarak Bolor Kalau bahasa Sundanya Dan setelah di angin-anginkan Setelah di angin-anginkan Lalu Full kerodong lagi Setelah di angin-anginkan Selama 20 menit Lalu kita full kerodong lagi Supaya apa? Supaya dia itu Ya gacor Mengembalikan Emosi birahi Dan factornya Kalau emosi Factor Dikembalikannya Dengan cara Pengkerodongan Seperti ini Supaya dia itu Tidak Ngelowo Supaya dia itu Tidak ngelowo Supaya dia itu Tidak ngebatman Supaya dia itu Giras Karena Pada dasarnya Sifat burung murai batu Itu adalah Ganas Sifat burung murai batu Terima kasih telah menonton Oke jadi Itu dia Tadi di awal-awal video Saya udah bikinkan Bunyi Kicauan Si burung murai batu Saya Si sadut Yang kemarin Abis mabung Kemudian Saya Acak-acak lagi Settingannya Dikarenakan Dia itu Disini Malah ngelowo Dia itu Malah mencet bunyi Setelah mabung Jadi saya Barak-abrik aja Untuk settingannya Dan untuk mengembalikan Vigiternya Emosinya Supaya dia itu Tidak ngelowo Jadi itu ngelowo Itu ngebatman Jadi itu dia itu Tidak ada Respon Meskipun ada Gebragan-gebragan Dia itu tetap aja ngelowo Tetap aja diem Dia itu malah Ngepek-ngepekin sayap Seperti ini Itu apa penyebabnya Penyebab dari ngelowo Tersebut Biasanya ngelowo Tersebut disebabkan Karena dia itu Apa namanya Terlalu dimanja Sama yang punya Jadi sebenarnya Burung murai batu itu Cepat banget Jinak Burung yang cepat banget Takluk Sama si Pemiliknya Jadi untuk Mengembalikan Kegirasannya Biasanya kita itu Cukup sederhana Sekali Sebenarnya Jangan terlalu dimanja Jangan terlalu disayang-sayang Jangan terlalu Apokalnya mah Jangan terlalu Jangan terlalu dimanja Jangan terlalu diketrek-ketrek Ya seperti itu Jadi bagaimana Untuk mengembalikan Ngelowoknya itu Ya dengan cara kita Kalau memberi pakan Udah Buka krodong Ya seperti ini Kalau ngasih pakan Seperti ini Kita buka krodongnya aja Teruskan kita itu Kasih pakan Misal kita mau ngasih pakan ini Saya mau ngasih Ulat hongkong ya Untuk UH Ini Untuk UH Saya dan juga Mau disemprot-semprot Nanti ya Buat thumbnailnya Saya Ini ulat hongkongnya Saya kasih aja Segini Untuk si semok Ini kan si semok itu Sakit Jadi dia itu Saya takut Dia itu minus Ya Nah ini Ya seperti ini Takutnya si semok itu Minus Dikarenakan Disini suhu garut itu Dingin Jadi udah aja Kita kasihnya Seperti ini Kita kasih aja Masukin ke dalam Cepuk Ya Seperti ini Udah setelah itu Dikrodong lagi Setelah dikrodong Digantung lagi Ya Itu akan mengembalikan Kegirasan Si burung murai batu tersebut Ya Atau kita bisa Dengan cara Ini botol Botol bekas ya Ini kita bisa melakukan Dengan botol Seperti ini Ini kita begini Beginin saja Nah Nanti dia itu Akan kaget Si burungnya itu Akan kaget Dan akan Lari-lari Akan Kesana kemari Kesana kemari Atau bahasa sinihnya Itu akan gagalabragan Atau bahasa sinihnya itu Setelah dibegini-begini Dia itu nanti akan gagalabragan Si burungnya itu Itu juga bisa membuat Dia itu Giras Terapi-terapi Seperti itu Setelah diterapi Seperti itu Dia akan giras Apakah dia tidak akan Stres Akan Akan Stres Dia itu Cara mengembalikannya Supaya dia itu Tidak stres Ya kita kerodong saja Full kerodong selama Dua hari Tapi Pas waktu dikasih pakan Ya kasih pakan Pas waktu dikasih Extra fooding yang lain Ya Pakan sama minum Harus ada Supaya dia itu juga Tidak pindah alam Seperti itu Kalau untuk Stres Dia pasti stres Tapi setelah dikerodong Full seperti ini Ini stresnya akan sembuh Nanti pas dibuka Dia akan langsung giras Lagi ganas Itu bisa juga Terapi untuk Menyembuhkan Supaya dia itu Tidak Ngelowok Ya seperti itu Tapi kasusnya Setelah mabung Ini banyak sekali Kasus yang setelah mabung Ya setelah mabung Nong Gimana sih Setelah mabung Kok burung saya Malah Jadi Emosinya Seperti itu Jadi dia itu Sudah rawatan Sudah rawatan seperti biasa Kalau saya Biasanya menaikkan Extra fooding Ya seperti itu Kalau jangkrik Hariannya 7 Kita tambahin aja 3 Ya 7 Kita kasih 7 Tambahin lagi 1 8 9 10 Sampai 10 Sampai 10 Aja Mepetnya Nanti di Siangnya Ya kita Kalau biasanya Ngasih Ulat hongkong Itu satu hari 3 biji Kita kasih aja Nanti di tengah hari Jam-jam Seperti ini Kita kasih aja Ulat hongkongnya 3 1 2 3 Itu akan Mengalihkan Dia itu Matok-matokin Karpet Itu penyebab Matok-matokin Karpet Dikarenakan Dia itu Butuh Gayemen Dia itu Butas Cemilan Jadi dia itu Matok-matokin aja Yang ada mungkin Karpet Bau hangir Mungkin Ya Terikumah Merenan Kepala Bau hangir Atau Kumas Nagawe Jadi dia itu Matok-matokin Karpet Matok-matokin Tangkeringan Takutnya dia itu Matok-matokin Bulu Dikarenakan Dia itu terlalu Gemes Nggak ada makanan Ya seperti itu Makanan Dalam artian Dia itu Mau makanan Extra fooding Bukan mau makanan Fuller Ya seperti itu Biasanya saya melakukan Hal seperti itu Untuk yang matok-matokin Karpet Dan juga Biasanya saya itu Menambahkan Kloto Ya Satu minggu Dua kali Atau satu minggu Tiga kali Untuk burung yang Memang Susah gacor Untuk menaikkan Birahinya Dikarenakan Birahi itu Untuk bunyian Emosi itu Untuk Supaya dia itu Menekan Jadi ada Emosinya Jadi ada Wah Lawannya itu Dardor Dardor Celek 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 Ya seperti itu Itu Didapat dari Emosi Jadi kalau Untuk menaikkan Birahi Kita kasih aja Keroto Satu minggu Tiga kali aja Dua hari Sekali Kasih keroto Dua hari Sekali Kasih keroto Ya seperti itu Untuk Tekarannya Biasanya Saya itu Memberikannya Itu Untuk Tekaran Keroto Biasanya Saya kasih Satu Cepuk Madu Secepuk Madu Tapi kalau Secepuk Madu Dia dikasih Secepuk Madu Tidak habis Ya Potok 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 Setelah itu Dia itu Diam Giatin Setelah 5 menit Buang Protoknya Takutnya Basi Nanti Efeknya Ke sistem Metabolisme Nanti Dia itu Apa namanya Teh Mencret Atau Ehek Kapur Ya Seperti itu Dan juga Untuk Menaikan Emosi Biasanya Saya menjemur Si burung Ini Untuk Menaikan Emosi Untuk Menaikan Figter Supaya Dia juga Tidak Melowok Saya Menjemur Dia itu Di ketinggian 2 meter Setengah Atau 3 meter Supaya Kembali Lagi Figter Emosinya Dan juga Mentalnya Ya Seperti itu Kalau Emosi Birahi Mental Dan Figter Sudah Kedongkrak Semuanya Sudah Ketemu Semuanya Burung Itu Tidak Akan Melowok Ya Seperti itu Kalau burung Yang kurang Emosi Juga Biasanya Seperti ini Burung Yang kurang Emosi Itu Kalau Ada Lawan Ada Gesekan Ada Masteran Dia itu Pasang Badan Badan Masang Badan Masang Cuma Forward Tidak Ada Jadi Tidak Ada Tenaga Untuk Gacor Alah Kayaklah Ayah Paket Kayaknya Ayah Paket Ayah Paket Jadi Kalau Untuk Menaikan Birahi Juga Bisa Hei Calik Atuh Kalau Untuk Menaikan Birahi Biasanya Saya Menjemur Menjemur Keringan Semuanya Krodong Kering Dan Juga Burung Kering Kita Jemur Sauna Seperti Itu Untuk Waktu Kita Lihat Dari Atas Sini Kalau Dia Sudah 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 Cabut Tapi Kalau Untuk Burung Yang Macet Bunyi Susah Bunyi Susah Gacor Sudah Berbagai Cara Dilakoni Perubahan Untuk Dorasi Lihat Aja Kalau Dia Setelah Ngok Krok 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 Udah Aja Angkat Setelah Diangkat Dibuka Krodong Nah Setelah Diangkat Setelah Diberes Saunanya Kita Angin Anginkan Seperti Ini Ini Burung Kesayangan Saya Kata Akang Ini Burung Tipe Bahoro Katanya Saya Kemarin Saya Tidak Punya Burung Tipe Bahoro Kata Akang Memang Setelah Saya Cek Memang Dia Berbentuk Untuk Ekor Setelah Itu Ini Terapi Dilakukan Satu Minggu Tiga Kali Saja Untuk Yang Macet Bunyi Dilakukannya Sampai Dia Bunyi Oke Sedih Dulu Konten Dari Jenong Loh Punti Saat Ini Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Dan Mohon Maaf Bila Ada Kekurangan Wabila Hidup Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh